Para penambang emas di pedalaman Australia baru-baru ini berhasil menemukan kawah meteorit raksasa yang diduga terbentuk sekitar 100 juta tahun lalu oleh tabrakan meteor, tepatnya ketika zaman dinosaurus. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info lainnya. Kawah meteorit yang kini dijuluki Orabanda Impact Crater ini ditemukan di dekat kota Orabanda di Australia Barat. Kawah memiliki lebar 5 km. Di sana, lubang besar tercipta akibat hantaman meteor berukuran 200 meter atau setara 2 kali lapangan sepak bola. Kawah ditemukan ketika ahli geologi di Evolution Mining, sebuah perusahaan tambang emas Australia, menemukan beberapa inti batuan yang tidak biasa di Orabanda. Mereka kemudian memanggil Jason Myers, ahli geofisika yang merupakan pendiri resos, sebuah perusahaan konsultan dan kontraktor geofisika di Perth. Myers lantas memeriksa sampel inti bor dan batuan di situs tersebut. Hasilnya, dia melihat kerucut yang hancur tanda-tanda adanya bekas tabrakan meteorit. Kerucut hancur terbentuk ketika gelombang kejut bertekanan dan kecepatan tinggi dari sebuah objek besar menghantam tanah seperti meteor atau ledakan raksasa seperti nuklir. Menurut Planetary Science Institute disebut juga PSI, sebuah grup nirlaba yang berbasis di Tucson, Arizona yang tidak terlibat dalam penelitian, gelombang kejut ini memecah batu menjadi bentuk kerucut yang unik, seperti tanda yang ditinggalkan benda keras di kaca depan mobil. Karena kami tahu mereka tidak melakukan uji coba nuklir di ora banda bukti menunjukkan bahwa kawah kuno menghantam situs tersebut, Myers mengatakan kepada media lokal resok.ly. Untuk memeriksa lebih lanjut, Myers memeriksa topografi situs dan peta anomali gravitasi yang menunjukkan bagaimana medan gravitasi di situs itu berbeda dari bumi. Anomali gravitasi apapun yang muncul di peta dapat memberikan wawasan tentang fitur tersembunyi yang memengaruhi jumlah masa dan tarikan gravitasi di area tertentu. Hasil analisis Myers mengungkap ada kawah tabrakan yang tersembunyi dengan kerutan di tengahnya. Kerutan ini merupakan tempat batuan yang hancur akibat dari hantaman meteorit. Saat ini, para peneliti dari Curtin University di Perth sedang menyelidiki situs ora banda pada tingkat mikroskopis. Tim juga akan memeriksa apakah mineral di situs tersebut telah menguap dan mengkristal kembali di bawah tekanan tinggi atau tidak. Energi yang dilepaskan ketika meteorit menabrak akan lebih dari energi gabungan dari setiap uji atom yang pernah dilakukan, kata Myers, seperti dikutip life science. Memperkirakan, meteorit itu menghantam bumi sekitar 250 juta hingga 40 juta tahun lalu. Jika terjadi setelah periode kapur berakhir atau sekitar 65 juta tahun lalu, maka meteorit ini tidak akan mengganggu kehidupan dinosaurus non-unggas karena satwa ini sudah pun.